Gua tunggu, gua tunggu, yakin gua, kalo ini orang belum matiin telpon, tiba-tiba Doni Tes, tes, tes Assalamualaikum, teman-teman, balik lagi sama gua Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Kembali lagi kita bakal ngelanjutin cerita diari Steve, jika tiba waktuku, aku ingin mati di Semeru, dari Edbala Karsa Kalo di part sebelumnya kita tau kalo Steve ini melakukan sebuah rencana yang cukup mematikan Dan akibat dari rencana itu adalah, sahabatnya Steve yaitu Doni, menjadi sangat merasa sedih Tapi cerita belum selesai sampe disitu, karena sosok The Meat yang berwujud Steve ini masih terus mengikuti Doni Pengen tau kelanjutannya gimana? Tonton video ini terus Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya Udah siap ya, mode horor aktif Ya jadi beberapa waktu setelah pendakian itu, suatu hari gue mau ke kampus Dan tiba-tiba Woy, an*** kau Jangan pake mata bung, jangan asal nyelonong aja Gue sempet keserempet bajai, dan untungnya, si sopir bajai sigap banting setir Kalo enggak, mungkin gue udah kelindes Gue akhirnya minta maaf sama sopir bajai itu Setelah itu, si sopir bajai malah nawarin gue buat naik Karena dia kasian ngeliat gue yang lari-lari gak tentu arah Gue bilang, yaudah pak, sekarang anterin saya ke kampus Sekalian nanti tunggu saya, dan antar saya ke alamat lainnya Akhirnya gue masuk bajai, dan kita jalan Sesampainya gue di depan dekanat Gue ngasih ongkos ke sopir bajai itu, dan gue suruh tunggu sekitar 45 menitan Pas gue kasih uang, dia kaget, dan dia bilang Loh bung, banyak sekali uang yang kau bayar Tarifku cuma 750 perak Ini kok kau kasih lembar uang borobudur Gue cuma senyum aja, dan gue lanjut jalan ke ruangan dosen pembimbing Sesampainya di depan pintu, gue ketok Dan dari dalam ruangan, ada suara Silahkan masuk Yaudah, gue masuk Gue bilang ke dosen pembimbing gue Maaf pak, saya mau menginformasikan sesuatu Si dosen bilang, oke, apa itu? Gue sempet gagap disitu pas ngomong Dan dosen gue bilang lagi Kalau kamu sudah gak anu-anu Kamu bisa kesini lagi Sekarang saya lagi banyak tugas Diem gue Lumayan lama Setelah itu, dosen gue bilang sesuatu yang lumayan bikin gue kaget Kenapa? Temanmu sudah matikah dia? Begitu aja kau gak mampu ngungkapin Dalam keadaan bingung, gue nanya Kok anda tahu? Siapa yang ngasih tau anda? Kemarin ada mahasiswaku yang datang kesini Dia cerita Kalau kau akan datang kemari sebagai bukti bahwa semua yang dia ucapin adalah nyata Gue bertanya-tanya disitu Siapa? Dan kenapa? Dosen gue bilang lagi Namanya Steve Dia sahabatmu bukan? Makin bingung aja gue Gue bilang Steve pak Apa dia baik-baik aja dalam pertemuan dengan anda kemarin? Nah disini dosen pembimbing gue cerita Kalau dia itu bisa ngeliat sesuatu yang gak bisa dilihat orang lain Dan dia bilang juga Kalau sekarang Gue ada yang ngikutin Lalu gue juga disuruh tabah Sampai pada waktunya Dia pergi Buat kembali ke jasadnya yang gue kebumikan disana Gue jadi ketakutan Seketika gue Merinding Gue nengok kanan Kiri Sambil Kayak gosok-gosok tangan gini Dan gue bilang lagi ke dosen Bapak bisa tolong saya Sampaikan kalau saya saat ini merasa takut Dosen gue malah bilang Hahaha Kau ternyata penakut ya Don Kau tinggal bilang aja sama sosok yang ada di samping kananmu itu Agar tidak mengganggumu dengan wajah buruknya Akhirnya dosen gue bilang kalau dia bakal bikin laporan Bahwa si Steve itu hilang Dan bakal diberikan waktu terminal sekitar satu semester Dan kalau sampai tempo waktu terlampaui Maka si dosen bakal mencabut namanya Steve Dari daftar mahasiswa di kampus gue Setelah itu gue ngelangkah keluar ruangan Dan gak lupa gue bilang terima kasih Lemes gue tuh Sambil lemes gitu Gue jalan ke pangkalan di depan kampus Tiba-tiba Gue dikagetin sama suara sopir baja yang nantriin gue tadi Ayo Bong Kemana lagi? Ong kosmu masih banyak nih di sakuku Walau seminggu bakal aku antar kemanapun kau pergi Yaudah lah Gue bersyukur juga masih ada orang-orang yang seperti ini Profesional dan bisa dipercaya Akhirnya gue minta buat diantriin ke rumah Di perjalanan kita ngobrol kesana kemari sambil ketawa-ketawa Sampai akhirnya dia bilang Bong Sebenarnya dari tadi kulihat kau ditemani oleh sosok buruk rupa Emang itu apamu Bong? Kaget gue Ternyata si sopir baja ini Punya semacam kemampuan spiritual juga Gue tanya Emangnya bapak bisa ngeliat yang gituan ya? Saya bisa liat Bong Dia saudara kamu ya? Dia minta aku jadi jubirnya Hahaha Emang apa yang dia mau pak? Dia teman saya Sopir baja itu sempet diem Hening Gue bilang lagi Kalau pak baja yang mau Ya aku seneng banget Sekalian aku buang-buang uang lah sama bapaknya Beberapa saat kemudian kita minggir ke kiri Dia berhentiin bajai di bawah pohon Pohon kayak pohon akasia lah Dan dia bilang Bung Itu teman atau saudaramu yang jelas aku tidak mau tau Apapun namanya Dia itu demit Bung Aku kasian aja sama kamu diikuti demit terus Kamu harus kuatkan iman dan mentalmu Jangan cengeng Bung Aku bakal bantu kamu Tanpa kau bayar pun aku siap Ya beliau seakan tersinggung Sama ucapan gue Tentang uang itu Setelah itu Bajai lanjut jalan lagi Ke alamat rumah gue Nggak lupa juga Gue ngasih nomor telepon gue Ke si sopir baja ini Terus sopir baja itu bilang Kalau kamu butuh aku Bung Kamu tinggal samperin di pangkalan depan kanan ya Yang dekat dengan halte itu Dan akhirnya Sopir baja itu ninggalin gue Di depan gerbang rumah Gue masuk rumah dengan Langkah yang gontai Sampai kamar Gue langsung rebahan Nyalain radio di samping kasur Dan dengerin musik cinta Terus gue rebahan Sambil nginget-nginget Temen gue Sahabat gue Steve Sampai nggak terasa Ternyata udah sore Gue bangun dari posisi tidur Dan langsung pergi ke dapur Buat ngambil wudhu Terus sholat Setelah sholat Gue ketemu ibu Sambil meluk gue Ibu nanya Udah sholat kamu nak Udah bu Sudah Nggak usah kamu pikirkan Sekarang tugas kamu Berdoa aja Agar temanmu itu Ditemukan Gue nangis Diperlukan ibu gue Karena gue tahu Steve itu Nggak hilang Tapi gue tetap Ngerahasiain hal itu Bahkan Sama ibu gue sendiri Sampai tiba waktunya nanti Setelah itu Gue pergi makan Dan nggak terasa Hari udah semakin gelap Akhirnya malam pun tiba Dan gue bilang ke ibu gue Bu Nanti setelah Isya Donnie izin keluar ya Mau main Dan ibu gue pun mengizinkan Singkat cerita Sehabis Isya Gue jalan keluar rumah Gue bingung juga Waktu itu Mau main kemana ya Nggak lama kemudian Gue denger ada telpon Dan masuk lagi lah gue ke dalam rumah Buat ngangkat itu telpon Pas gue angkat Aku tahu kau sekarang butuh teman Mending kemari Di dekat halte bus ya Hahaha Ternyata itu adalah Si sopir bajai Setelah telpon itu Gue langsung pergi ke tempat Dimana si sopir bajai berada Yaitu di dekat halte bus Pas sampai di lokasi Sopir bajai itu bilang Wailah dalah Bapak sudah dari tadi disini Kamu kok nggak nongol-nongol Don? Agak bingung gue disitu Perasaan tadi pagi logatnya Logat orang Jakarta Kenapa sekarang jadi logat Jawa? Dalam hati Ah paling Perasaan gue doang Gue bilang Maaf pak Tadi ketiduran cukup lama Tapi saya kan nggak Buat janji sama bapak Bukannya kamu udah ketemu Sama kawan jelekmu tadi Karena itulah aku kemari Dan telpon kamu lewat telpon umum itu Ya Sekalian ngecek keadaanmu Sempet haru juga gue Ternyata Di masa-masa kelam kayak gini Masih ada yang ngasih perhatian ke gue Padahal dia bukan siapa-siapa gue Oh iya Umur gue sama si Sopir bajai ini Terpaut kurang lebih 15 tahunan Tapi gue ngerasanya kayak Seumuran Dan kami sangat nyambung Satu sama lain Gue nanya ke dia Dari tadi Saya nggak tau nama bapak Nama bapak siapa? Sopir bajai itu Terus ngenalin dirinya Dengan nama Ratman Biasa dipanggil Pakman Setelah itu dia ngambil termos Dari balik jok bajainya Dan dituanglah kopi hitam Bekal dari rumah Buatan istrinya Gue pun akhirnya ngopi-ngopi Dan ngobrol-ngobrol Sama Pakman malam itu Malam itu Berasa seru banget Sampai akhirnya dateng Seseorang yang Minta diantar ke Kemang Pakman terus bilang ke gue Kamu tunggu sini aja Don Sekalian jagain termos kopiku ya Pergilah Pakman Nganterin penumpang itu Jalanan serasa sepi Walaupun sebenarnya Itu tuh lagi rame Gue duduk-duduk di bangku besi Haltebus yang warna abu-abu itu Sampai tiba-tiba Kedengeran bunyi telpon umum Akhirnya gue inisiatif Buat nyari tau Siapa yang nelpon Gue angkatlah gagang telpon umum itu Dan gue bilang Halo? Ini siapa? Pengen manggil siapa? Tapi gak ada suara Gue tunggu Gue tunggu Yakin gue Kalo Ini orang belum matiin telpon Tiba-tiba Donnie Aku minta tolong Jantung gue Serasa kayak berhenti Badan gue langsung Gemeteran Suara itu kayak gue kenal Itu suara Steve Gue bales kan Iya Mau minta tolong apa? Setelah itu gue taruh lagi gagang telpon Dan gue balik duduk di halte Disitu gue ngomong sendiri Steve Tolong jangan kau ganggu aku Jangan buat aku sedih Apapun akan ku lakukan Agar kau tenang disana temanku Steve Kawanku Apa yang harus aku lakukan sekarang Untuk menolongmu? Sehabis itu datenglah Bajainya Pak Man Pak Man terus bilang Woy bung Udah ketemu Sama temanmu itu Lagi-lagi gue penasaran Kok Orang ini selalu tau Apa yang barusan terjadi sama gue Gue bilang Eh iya pak Barusan ada telpon Minta tolong Pak Man gak nanggepin Omongan gue itu Dia malah cerita Kalo barusan Dia itu nganterin demit juga Tapi demit nyata Ya katanya itu adalah Bos besar yang baru aja Ngebuking cewek kampus Ya gitulah Tapi Tiba-tiba Pak Man ngomong sesuatu yang Bikin gue bingung Ini orang tuh ngomong sama siapa Dia bilang Iya Nanti kita bantu kok Sekarang kamu santai aja Nikmati tali jerat di lehermu itu Gue mikir Tali jerat Ini orang Ngomong sama Steve Gue bilang sama dia Pak Tolong bilang sama Steve Jangan ikutin saya Saya takut Pak Man terus ngebisikin sesuatu Di telinga gue Dia akan selalu ikut sama kamu Pung Sampai kamu Gue paham Sama apa yang dia bisikin ke gue Tapi Apa gue mampu ngelakuin itu semua Ngebayanginnya aja gue udah gak sanggup Terus gue bilang ke Pak Man Kalo begitu saya pulang dulu pak Biar nanti saya susun cara Agar garis besar yang akan saya lakukan Bisa terwujud Setelah gue pamitan sama Pak Man Gue mulai jalan balik ke rumah Jalan yang tadinya rame Banyak jalan kaki Sekarang udah sepi Gue jalan dan jalan Dan lagi-lagi Gue denger kayak suara tangisan Yang ngiringin jalan gue Tangisan yang kayak Nyayat hati Gue tau Itu adalah tangisannya Steve Gue lagi-lagi Bener-bener ketakutan disitu Singkat cerita Akhirnya gue sampai juga Di depan gerbang rumah Buru-buru gue masuk Karena gue udah takut banget Dan sesampainya di kamar Gue langsung nyoba buat tidur Gak tau berapa lama gue nyoba buat tidur Tapi akhirnya gue tidur juga Bangun-bangun udah azan subuh Gue langsung bangun dari kasur Dan pergi ke kamar mandi Buat ngambil wudhu Setelah itu gue sholat subuh Ibu gue bilang Doni Udah selesai langsung makan ya Jangan tidur lagi Oke lah Setelah sholat Gue langsung pergi sarapan Kalo gak salah Waktu itu gue sarapan Pake nasi Sama sayur lodeh Sama telur Singkat cerita Sehabis gue ritual pagi Sarapan Mandi Dan segala macem Gue langsung ngeluarin motor Yamaha 80an gue Dan gue pergi ke kampus Sesampainya di kampus Gue langsung taruh motor Di bawah pohon Pohon apa waktu itu ya Kalo gak salah Pohon Pohon asem Belanda Dan gue langsung pergi Ke kelas gue Yang ada di lantai 2 Waktu itu masih sepi Mungkin Karena gue kebagian Pas gue sampai Di pintu kelas Dan masuk Gue liat di pojokan Ada orang Dan gue bilang ke Orang ini Hei Kenapa kamu disini Kapan kamu datang Dia gak jawab pertanyaan gue Nah posisi orang ini Membelakangi Atau Memunggungi gue Terus dia perlahan Nengok Nengok Kan kalo orang biasa Nengoknya sampai sini ya Nah kalo sosok ini Nengoknya 180 derajat Yang artinya Sampai muter Ke belakang Gue bilang ke dia Wah gak bener nih Kamu demit ya Tapi disitu gue mikir Kok sekarang gue gak takut ya Gue terkesan Biasa aja gitu loh Gue yang merasa seneng Sama Kemampuan baru ini Bilang Tenang Aku bisa liat kamu sekarang Dan aku gak takut lagi Dengan demit model kamu itu Ternyata gak cuman Sosok pemuda itu dong Yang ikut masuk ke kelas gue Ada satu lagi Gue langsung ngambil Salah satu tempat duduk Yang ada di pojok belakang Gue liat ke sekeliling Dan bener Masih ada satu lagi Sosok perempuan Yang Make baju terusan Merah Dengan motif bunga-bunga Kulit tangan Sama kulit mukanya itu Putih Pucet Gue liat Cantik juga nih Demit Demit perempuan Cina Dengan Baju khas Shanghai Gue perhatiin Sosok itu Dan gue coba samperin Iya Gue samperin demit perempuan itu Pas gue liat Ternyata Matanya ilang satu Dan gue tanya Kenapa mbak bisa begini Demit itu bilang Hehehe Kejadian itu yang membuatku seperti ini Kejadian itu Hah Gue pikir Kenapa juga gue Harus nambah daftar kesedihan gue Dengan Dengerin ini demit curhat Akhirnya gue bilang ke demit itu Yaudah mbak Kamu disini aja Dan gak usah ganggu teman dan para dosen gue ya Dan sosok demit itu Ngangguk pelan Tapi Ada satu yang Mengganjal di pikiran gue Kok gue jadi bisa ngeliat mereka Pengen tau jawabannya? Dan Apa rencana Donnie? Supaya Si Steve ini bisa tenang Jangan lupa Tonton di part selanjutnya Sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Part selanjutnya dari cerita ini Gue Joe Sampai ketemu di part selanjutnya Pshh Sampai ketemu di part selanjutnya Sampai ketemu di part selanjutnya Sampai ketemu di part selanjutnya Pshh Terima kasih.